Selamat datang di Cantika Heboh Channel, dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inti, tapi berisi, yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, dan share. Singgung kebaikan Ibu Sifahaju, Ahmad Dhani Restui El Rumi, kalau belum siap, saya nikahin. Hubungan asmara antara El Rumi dengan Sifahaju yang baru terjalin belum lama ini sedang menjadi topik perbincangan hangat di kalangan warganet. Ayah dari El Rumi, Ahmad Dhani, pun turut mendukung El Rumi dengan Sifahaju. Terlebih ia sudah pernah diperkenalkan dengan sang aktris secara langsung oleh putranya itu. Iyalah kasih restu udah gak perlu lama-lama udah. Netizen udah setuju kan? Ya, udah, tuturnya santai, dikutip dari kanal Youtube Ahmad Dhani dalam berita, Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Iyalah kasih restu udah gak perlu lama-lama udah. Netizen udah setuju kan? Ya, udah, tuturnya santai, dikutip dari kanal Youtube Ahmad Dhani dalam berita, Jumat tanggal 2 Agustus tahun 2024. Saat ditanya pendapat tentang kesiapan El Rumi menikah dengan Sifahaju, mantan suami Maya Estianti itu memberi jawabannya leneh. Kalau belum siap El Rumi menikahi Sifah, saya nikahin, timpalnya sambil tertawa. Ahmad Dhani juga menyinggung kebaikan hati ibu dari Sifahaju, Sandy Haju, yang mengirim makanan ke rumahnya sebagai bentuk perkenalan. Iya, ibunya udah ngirim makanan ke kita sebagai tanda perkenalan, lanjutnya. Suami Mulan Jamila itu juga tidak memusingkan siapa dari ketiga anaknya yang akan menikah lebih dulu. Sambil bercanda, ia menyarankan untuk ketiga putranya menikah berbarengan. Terserahlah, kalau perlu bareng-bareng aja tiga-tiganya. Kan sunatannya mereka udah bareng-bareng. Yaudah, nikahnya bareng-bareng aja, tandasnya sembari terkekeh. Tayangan ini pun mendapat banyak komentar dari warganet. Sebagian besar mereka mendukung hubungan El Rumi dan Sifahaju. Emoga berjodoh, kawal sampai halal El Rumi sama Sifahaju, kata Ed Princes asteris asteris asteris. Ayo pendukung El Sifah kita gempor terus trending guys, imbu Ed Nela asteris asteris asteris. Baru kali ini ada yang pacaran, yang bahagia se-Indonesia raya. Ayo Pak Degaskan, sambung Edwina asteris asteris asteris. Jadi bagaimana menurut Anda? Jangan lupa like, share dan subscribe ya!